Si Sterling bisa kena pukul 1, 2, 3 Nempel takedownnya Karena kalau Sterling kan tipenya kalau udah nempel takedown udah sekakmat Itu yang dihindarin sama Shiano O'Malley dulu kan Makanya atur jarak-atur jarak Setelah si itunya ngeflop baru tembak Nah gue gak ngeliat si Calvin Cutter punya senjata itu Jadi gue ngerasa debut Sterling di featherweight akan manis Tapi kembali lagi Sterling itu biasanya itu dia nge-shoot atau nge-takedown Orang yang sepantaran Oh iya Sekarang dia bakal lawan orang yang powernya lebih berat dan powernya lebih gede lagi Mendekati hari-hari di UFC 300 nih Karena minggu depan kita sudah lebaran Berarti minggu depan kita sudah lebaran Gue setiap lebaran ini di luar konteks aja sih ya Tapi setiap kali bulan Ramadan itu selalu ada jokes-jokes yang selalu akan diulang-ulang ini dikit aja sebelum Karena menar lagi mau lebaran kan Yang pertama yang Iisdahlia Yang itu yang Marhaban tiba kan harusnya Ramadan tiba kan Dia tuh ada nyanyi Marhaban tiba Marhaban itu jokes tuh Terus abis itu jokes yang selalu setiap bulan Ramadan keluar Yaitu adalah yang Icon Tol Lu tau gak sih yang Ajir gimana tuh Yang pokoknya Patriawan Munaf apa? Pokoknya Icon Icon Tol Nah baru-baru ini CNN Oh diskon Iya diskon Tol yang baru-baru ini Jadi ada bagaimana sebelum menuju lebaran diskon Tol Sengaja itu presenter selalu ngomongnya diskon Tol Emang ditekan ya Tapi dia benerin abis itu diskon tarif Tol Jadi kayaknya emang blunder aja emang salah Sengaja itu aja Tapi sebenernya kalo ngomongin soal jokes-jokes yang selalu ada di setiap Ramadan Gue juga punya Jokes-jokes yang selalu ada hanya di bulan Ramadan ini gitu Di setiap podcast ini Iya bener Apa ada jokes apa? Ada jingle terbaru dong Khusus buat ini Baby take my hand Cause I want to be your husband Cause I'm your Ironman And UFC 300 Oh Gue kepikiran dua sih sebenernya Tapi bener I love you 300 kan Eh 3000 Gue kepikiran dua UFC 300 Kulihat ibunya Yiri Dan Alexander Aki Saya jadi Itu Kenapa ibu? Kan prelims Lagi di Ibu Pertiwi apa? Ibunya Yiri Kan netizen ada ngomong gini Sebenernya jingle-nya Gitu gak lucu Cuma karena dia ketawa aja Emang anjingnya pamungkas Tapi lucu Gek Gue beberapa jingle lu lucu Gek Yang sebelumnya lucu Gue justru khawatir kalo misalkan orang itu nganggap jingle gue itu lucu Justru jangan Justru jangan Rumati komedi Indonesia Terus orang bilang Eh Gek pamungkas kita undang yuk stand up yuk Buat dia ngeluarin jingle-jingle ini Karena kita terhibur Jadi pas Gue resah ya gue resah Sobat bete Eh kulihat Ah ini dia Bangsat lucu Ya itu dia Tapi kalian selalu menantikan jingle-jingle itu kan Bahkan di episode yang kemarin-kemarin aja sempet ada yang komen Wah Bang Sardo Pak RT udah mulai lucu nih Gitu Ada dong Ada beberapa dong Jingle kolam balansi Oh iya kolam balansi Jadi sudah mulai ada Alhamdulillah lu sekarang udah bisa stand up Lu tinggal kombut aja ke Gek soal keresahan Lu stand up tentang UFC full Jadi Jadi Gek star di acara good Opener Opener Gek Pamungkas Gek Pamungkas kan mau tour Stand up Lu openernya Jadi lu bahas UFC full Gek openernya ini aja om Pemecahan baloknya saya lah Sama besi dragon Kenapa jadi Ini Yang gue bisa aja Kenapa mecah balok es Gak-gakar mantan atlet Mantan atlet Ya tapi itu kan suasana Ramadan Selalu ada Ini mumpung sebentar lagi lebaran kan gak berasa kan Jadi kemarin juga ada yang Kita gak tau nih Oh kemarin ada yang komen gini Islam Makacab sama Habib tuh punya istri gak sih Kenapa gak pernah di share Soalnya katanya kalau Dagestan lumayan sensitif ya Soal ngasih istri Bukan Dagestan Islam Buat kebudayaan Islam Oh maksudnya bukan Dagestan Oh Islam in general ya Soalnya Habib kan pernah cerita kan Dia pernah cerita tentang itu Kenapa alasan Gue istrinya gak mau di Expose Karena ya itu untuk menghormati privacy Sebagai laki-laki yang Laki-laki muslim yang baik itu harus bisa menjaga Kehormatan keluarganya gitu Yang bagus lagi si Wilharis kan yang bikin Dagestan Chronicles itu Dia kan waktu itu diundang di podcastnya Jorogen Terus sama si Jorogen juga ada pertanyaan kayak gitu Dan sebenarnya si Wilharis juga punya Si Wilharis punya pemikiran kayak gitu juga Kenapa kita misalkan di dokumenter tentang Dagestan atau apa Kenapa kita gak pernah ngeliat cewek-ceweknya gitu Ada cewek disitu cuman gak diliput karena itu Tadi kan menjaga ini ya Apa Kalau di kalian kan Apa Oh ini yang erat Terus si Wilharis bagus dia bilang kayak gini Sebenarnya yang perlu kita balik tanyakan adalah Kena ke diri kita Kenapa kita terobsesi pengen banget ngeliat mereka gitu Gitu kan Itu kan udah kultur mereka Udah adat mereka Udah agama mereka bilang kayak gini Kenapa kita malah terobsesi Oh gak gak saya pengen liat Pengen liat cewek-cewek ini kayak gimana Belum ya udah urusin aja kayak Si Habib kan waktu itu pernah terkenal foto pernikahannya Yang ceweknya pake cadar Full warna putih Itu yang jadi jokesnya si McGregor kan Yang dibilang si Habib nikah sama handuk Oh di jokesin sama McGregor ya Iya Terus terus Iya pokoknya Ya gitu Iya ya dan sebenernya Islam Makachev Habib punya anak ya Iya dan punya anak kan Waktu si Habib Menang lawan Michael Johnson Yang dia Yang post-up interviewnya yang bikin dia Langsung melejit supaya ngelawan Connor McGregor Dia kan pas apa Yang mukulin si Michael Johnson yang bilang You have to give up You have to give up Terus sebelum kesananya kan di bangku istirahat Dia sempet ngomong dulu ke si Dene White Pas bangku istirahat apa udah menang ya Pokoknya dia ngomong ke Dene White Dia bilang kayak gini Saya gak ngenyaksiin kelahiran anak kedua saya Untuk saya bertanding Oh iya Gitu Sedangkan si McGregor kamu kasih gini-gini nih Saya tau hak saya Saya harus bertanding memperbuatkan siapa gitu Dari situ ya udah keliatan kan dia Anak kedua Udah banyak anaknya Sedangkan kebalikannya McGregor McGregor pernah instastory Lu tau gak sih McGregor pernah instastory Dia lagi di yak Lagi nikmatin yak itu Terus pas liat sini Si Dedevlin lagi Lagi blowjob Anjir Masa Iya dia Dia kayak Dia pas gini Ada kepala istri Kepala ceweknya Kan bukan istri kan Belum nikah kan Gak nikah Tapi udah punya anak Empat Kepalanya naik turun gitu secara vertikal Gua guak 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 Gua kayak Anjir ini marah banget nih orang Bebas banget Bebas banget ya McGregor McGregor ya Oh jadi sudah pernah sensitif tuh Pernah marah tuh ya Iya Dan kalau gak salah tuh Habib sama Islam tuh Celananya agak panjang ya Sampai lutut ya Enggak ya Eh gak tau sih gue juga Apanya Celana itunya Venumnya itu Ah gue lupa Oh ini Iya Soalnya itu aurat tuh Iya Cuma kan Kalau di muslim setau gue ya Aurat juga sampe Puser kan sebenarnya Iya puser sampe sini Ya karena ini bertarung sih Susah juga Iya karena pertarungan Tapi ya terlepas dari itu juga Emang Emang udah banyak Banyak juga kesaksian dari orang-orang Yang deketnya Habib Itu emang Habib Dan Islam itu Menjunjung tinggi Islam Menjunjung tinggi agama Islam Saking-saking menjunjung tinggi Itu Habib itu Kalau setiap menang pertarungan Dia tidak pernah Gak pernah merayakan Gak pernah kayak Seberusi Wah salto itu gak pernah Itu yang satu Dan yang kedua Habib itu Dia pernah ngomong Alasan kenapa dia itu pengen Submission terus Karena dia itu pengen menang Tanpa melukai Iya Oh iya Jadi sebisa mungkin Jadi lukai Tapi kalau emang udah keterlaluan I smash their faces Gitu Itu Kalau menurut gue Bagus sih sebagai Sudut pandang Ya Orang ini gitu Bukan apa Bukan muslim Waktu dia di interview Dia gak Gak munafik yang bilang Kan pertanyaannya agak Agak Nembak juga Waktu dia di talk show Begitu kan Iya Pertanyaannya gini Kalau di Islam tuh Sebenernya gak boleh kan Mukulin wajah orang Iya Sebenernya Nah terus dia nanya Ke si Habib Itu gimana Terus si Habib bukan yang membela diri Ya mau gimana Gue lagi tanding Dia bilang Ya emang Mukul kepala tuh gak boleh Cuma ya Saya meminimalisir Dengan Ya saya selalu cari Submission Gitu Walaupun Kalau kita ngomongin Soal submission ya Mokai Kemarin sempet ada Pembahasan tuh Dia di hukum UFC ya Bukan di hukum UFC sih Maksudnya pertandingannya kan boring kan Karena kebanyakan submission kan Sampai kayak gamrot Sebenernya bukan karena Kebanyakan submission sih Karena Si Pantoja Ini kan bridging ke UFC 301 ya Kan udah fix Main-mainnya gak jelas banget Iya Gue bingung juga Kalau kita nobar Gimana kita Ngeseruin ya Soalnya Begitu ranking 1 Tiba-tiba orang ranking 10 Yang antah berantah Tapi dia top prospect dong Ternyata Iya Si siapa Esgerd Siapa sih Ercek Dan pasti si Bang Shannon seneng juga tuh Soalnya dari Australia Si Apa Pantoja tuh udah ngejanjiin Si Apa Mokaev Total shot Asalkan si Mokaev bisa menang finish Lawan Alex Perez Masalahnya Alex Perez nih Seumur hidupnya gak pernah Dia kalah finish Jadi berat juga lah buat Mokaev Akhirnya Mokaev menang di season Si ini gak puas Yaudah Terus Dikata-katain juga kan sama si Brandon Royfall Yaudah si Mokaev bilang Yaudah kita cari jalan tengahnya aja UFC mau ngadain Ini apa Event di Manchester Itu kan Dia kan orang Inggris kan si Mokaev ini Oh iya Iya warga Dia udah jadi warga negara Inggris Ini ngadain event di Manchester Brandon Royfall dateng Apa Dateng kesini Tanding sama gue Gue janji bakal finish Kalo sampe gue Cuma menang doang Apa Lawan Brandon Royfall Gak finish Gue gak akan bahas lagi Total shot sepanjang karir gue Loh kayak gitu Tapi Royfallnya memang Iya kan Belum tau Belum tau Tapi gue jadi inget Interveso ya Gue jadi inget pertarungan Sebentar ya Kamaru Usman lawan Colby Covington ya Yang keberapa Yang terakhir Yang gak ada Gak ada takedown sama sekali Oh iya yang Wah itu keren banget tuh Jadi cintanya gini mal Jadi kan orang-orang tuh Pada ini kan Pada mikir Oh ini Kamaru Usman Kalo dia nge-take down Tuh gak ada bisa selamat Colby Covington juga Wrestler Ini pasti nih Petarungan wrestling nih Tidak-tidak pas Rode satu ya Dua-duanya udah liat-liatan gitu Terus kayak Terus sebetulnya langsung Baku hantam Kayak di kepala Terus pas ditanya Di kepalanya Kamaru bilang Iya gue ngeliat mata dia Dia ngeliat gue Dan kita kayak ada Perbicaraan Di Di kepala kita Masing-masing Kayak telepati Sipilang Not today Maksudnya kayak Gak hari deh kita wrestling Hari ini kita Baku hantam aja deh Itu menarik tuh Soalnya kata si Daniel Cormier Sebagai apa Olympic wrestler Katanya Pegulat itu Punya harga diri Gulat gitu Jadi si Kamaru Usman kan Pegulat Colby Covington Pegulat Nah mereka tuh sama-sama Gak mau cari tau Soalnya kalo misalkan Gue coba take down Terus gak berhasil Jadi nyadar Anjir ternyata Gulat gue di bawah dia Nah itu bisa Berdampak kemental Jadi mending sama-samanya Gak usah cari tau lah Kita pukul-pukulan aja gitu Tapi udah liat-liatan gitu dulu Kayak Gitu Ada kode ya dulu Ada kode ya Iya Itu UFC udah lama itu berarti Udah lama UFC 245 Oh 245 Oh bentar lagi jam 3 tuh 15.00 lagi Tipis-tipis aja dong Tapi ngomongin soal brawling Tadi kan Tampol-tampolan Ini di UFC 300 Kebetulan Karena ini kan kita bahas UFC 300 ini kayaknya jadi 2 episode Karena gak cukup Jadi 1 episode ya UFC 300 ngomongin soal brawling gitu Prelims itu Pertandingan pertamanya aja Itu tadi Kayaknya bakal brawling nih Kacau Karena akan ada Figuredo yang follow saya Tapi belum saya fallback Versus Cody Garbrand Garbrand Gimana sih ngomongnya Garbrand Cody Garbrand Kalau misalkan Dari keliatan dari ini Ini adalah pertandingan kedua Figuredo di Bantam ya Yang pertama debut Dia menang Dan langsung Makanya langsung peringkat 8 kan Nah abis itu Dia ketemu sama Cody Garbrand Yang sebenernya Ini former champion ya Former champion Di Bantam Di Bantam Tapi udah karirnya Udah nurun drastis nih ya Udah turun drastis Si Cody Garbrand Adalah Shane O'Malley Sebelum Shane O'Malley Oh kenapa begitu dong Karena Dia menghentikan winning streak Panjang dominasi Si Dominic Cruz Bahkan Dominic Cruz ini Udah jadi juar Bantam Sejak WEC WEC Terus merger sama UFC Masih lanjut kejayaannya Dan waktu kalah sama Cody Garbrand Bener-bener dipucundangi Jadi bener-bener Yang Joget-joget Breakdance Di atas panggung gitu kan Breakdance Iya breakdance Pokoknya jago banget lah Cody Garbrand Cuman Title defense pertamanya Dia ngelawan Sahabatnya sendiri TJ D'Lo Show Mantan lah Mantan sahabat Soalnya mereka kan dari tim Alpha Male Terus si TJ D'Lo Show keluar gitu Jadi pengkhianat Terus si Cody Garbrand ini kan Sama lah kayak Shane O'Malley Fighter yang diberkahi Postur panjang Dan IQ tinggi Dan face twitch bagus Mainnya harus main cantik Soalnya kayak waktu lawan si Apa Si Shane O'Malley kemarin Lawan Cito Vera Kan pas dia main cantik Bener-bener sempurna kan Itu sampe Apa Lima ronde Tapi menuju ronde keempat Ronde terakhir kan Si coachnya tuh Gue salah satu coach yang paling bagus nih Di era sekarang Si Tim Welch ini Dia bilang Shane lu udah menang 4-0 Udah ronde terakhir Main-mainin aja Gak usah terlalu serius gitu kan Gak usah ngincer finish Ini orang gak akan bisa kao-kao gitu Udah dia main cantik Tapi kan di Lima detik terakhir Si Shane mikir Ah udah menang lah Udah lah gue brawling Kena kan perutnya Si Shane O'Malley Sampai Sampai harus duduk dulu dia Sebelum di interview Nah Jadi kayak gitu Kalo punya Kalo Fighter-factor tim Shane O'Malley Jangan sampe brawling lah Nah Waktu si Kodigar Beran tanning sama TJ D'Lashow Mungkin karena Ada dendam pribadi kan Anjir mantan sahabat gue Temen satu gym dulu Bareng-bareng Sekarang pengkhianat Udah dia Asalnya brawling Kepukul Kalo Langsung minta rematch Di rematch selanjutnya Sama juga gitu-gitu lagi Kepukul Kalo Udah dari situ Udah gak sama lagi karirnya Oh jadi Kemakan emosi gitu ya Iya Dan dia tuh apa ya Dibilangnya Kenapa gue bilang Shane O'Malley Sebelum Shane O'Malley Terus dikasih orang ranking bawah Supaya jadi batu loncatan Kalo lagi lawan orang ranking bawahnya Tapi emang Emang Dulu itu tuh mal Dramanya si TJ D'Lashow Sama si Si Cody Cody Blant ini Emang Emang naik juga gara-gara Tough gak sih Iya The Ultimate Fighters Yang sih yang Kacau juga Di The Ultimate Fighters Itu tuh Pelatihnya Adalah Kona McGregor Salah satu pelatihnya Kona McGregor Yuraya Faber Nah si Kona McGregor Yang nge-address the issue Jadi kayak Orang-orang tuh Mungkin gak tau ya Kayak gue pada saat nonton Itu gue gak tau Ternyata kayak Oh anjir Ini yang maksudnya Jadi si Kona McGregor tuh Yang bilang di radio Kalo misalkan Ini TJ D'Lashow nih He's a snake Oh iya iya Yang dia dateng Oh he is the snake In the grass Dan disitu juga ada Si Cody Ini kan Si Cody Blant Tapi Cody Blant itu malah Ngebelain Ngebelain si TJ Ngebelain si TJ dulu Waktu itu belum Belum nyadar si Cody nya Dibilang-bilang sama Si Kona McGregor Gimana lo Lo setim sama pengkhianat Gimana lo pengkhianat gitu Apalagi masih ngebel Tapi lama-kelamaan Jadi bad blood gitu Jadi bener-bener Drama nya Ke Ke ini apa namanya Ke building up Oh Makanya tapi Udah dari karirnya ke kalahan itu Udah beda tuh ya Semua ya Dan Si Cody ini sebenernya Agak kasian juga Setelah itu karirnya hancur Muncul lah bintang baru Bantamwek Shane O'Malley Waktu itu Shane O'Malley Belum ada ranking Dan sempet Mau dipertemukan gitu Shane O'Malley Versus Apa Cody Garbrand gitu kan Supaya Si Shane O'Malley Makan hype-nya si Garbrand Soalnya udah saling-saling Komentar-komentar Karena Waktu tanding di malam yang sama Gak si dua berapa ya Yang main eventnya Si Itu tuh Waktu si Apa Shane O'Malley Menang Dengan salah satu Kenokot tercantiknya Dari si Eddie Winland Di malam yang sama Setelah pertandingan itu Setelah si Si Shane mikir Wah gue dapet 50k ini Dari Performance of the Night Ternyata Setelah itu Si Cody Garbrand Yang dapet dari kenokot Cantik juga Jadi dikokang Terus di Detik-detik akhir Lagi Jadi pas Mukul pas bunyi Ted Udah dia yang menang gitu kan Akhirnya kebentuk lagi hype-nya Soalnya Oh Cody Garbrand Kembali Ini Cody Garbrand yang dulu Setelah itu Kau lagi Nah tapi kalo di Pertandingan kali ini Berarti lu megang Cody Garbrand atau Figuredo Gue sih kayaknya Figuredo ya Emang Isunya dari Seorang Cody Garbrand Adalah Dagunya ya Dagunya tuh masalah Cuman setelah Dia sekarang ada di Dua winning streak Mungkin mental udah pulih Tapi dagu gak bisa bohong Di sisi lain Figuredo di Flyweight Itu tuh bener-bener Bener-bener God of War lah Bener-bener Francis Gano Mini Semua dipukulin jatuh Si Juara sekarang aja Si Pantoja aja Alexandre Pantoja aja Dipukul jatuh gitu Sama si Figuredo Nah cuman Kemarin dia waktu Lahan Rob Font Entah Rob Font Yang dagunya terlalu kenceng Apa gimana Mungkin power Figuredo di Flyweight Itu tuh gak tertranslate Di Bantamweight Gitu Jadi Mungkin gak sekeras itu Di Bantam Karena kan Ya orang Bantam Badannya lebih gede juga kan Tapi tetep gue Lebih condong ke Figuredo sih Kalau gue Garbrand Kenapa juga Gue tuh mengharapkan Si Garbrand Jadi kayak Garbrand tuh kayak ada dua gitu loh Satunya yang emosional Tapi satunya lagi yang playful Nah kalau dia yang playful Dia yang joget-joget kayak gitu Yang lebih dingin kepalanya Iya Garbrand yang playful itu Seperti kita ngeliat Ngeliat Sugar Sean Sehariannya Kalau Kan Sugar Sean itu kan Bener-bener dingin banget kan Dia gak pernah emosional Atau apa gitu Kayak semuanya tuh bener-bener Gerakannya tuh kayak Planned gitu Nah Itu dia Kalau misalkan gue menunggu Ketika si Cody Garbrand itu Yang dianya itu Lebih Well planned Bakal menarik Tapi kalau dia emosional gitu Soalnya Ini mal Bener-bener ngerush in Dua-duanya suka ngerush in ini Petarungnya Dan Cody Garbrand ini kan Sebenernya baru menang dua kali Entah lawan siapa Fighternya ya Jadi mungkin disitu dia Latihan dulu sebelum UFC 300 mungkin ya Tapi bener-bener cuci Kalau Kalau Figuredo menang Ini Bantem memang lagi pada Pada sibuk banget kan Semua di ranking 1 Sampai ranking 7 Di Vikery Cap Yang baru gue bikin kemarin Semuanya punya jadwal gitu Kalau Figuredo menang pun Dia bakal nganggur gitu kan Nah tapi kalau Cody yang menang Langsung ngeranking 8 lagi Wah Semua banyak yang nyorot pasti Si Cetovera mikir Wah Kesempatan gue buat Bounce Up lagi nih Ngambil hype-nya Cody Terus orang lain mau ambil Atau malah si Shane Omeli Yang Ngarahin UFC UFC gue pengen ngelawan si Cody nih Pasti bakal hype banget Tapi si Cody-nya kasih siapa dulu lah Supaya ini naik lagi rankingnya Pasti gitu sih Pasti seru cerita Bantemai Kalau Cody menang Iya sih Dan kalau Misalnya kayak gitu Kelompi Cody menang tuh Iya bisa menjadi Jalan keluar resugation Untuk menghindari Wear up Wear up Iya Tapi kalau Kalau di atas kertas Figuredo Gak juga Gak juga Karena bener kata si Bangge Andaikan The real Cody Show up Bisa jadi menang Gitu Dan kalau menang Jadinya Storyline-nya jadi seru Akhirnya ada selain Apa sih yang kemarin Islamakaca apa? Light Eh lightweight Islamakaca apa apa? Itunya Divisinya Lightweight Berarti ada cerita baru lagi Selain lightweight Yang stuck ya Oh orangnya stuck Iya maksudnya Kalau Cody Garbrand menang Berarti kan ada yang Oh Bantemai ada cerita seru juga nih Stuck juga nih Akhirnya Oke Tapi lu figuredo Gak megang Kalau di Garbrand Gue Cody Garbrand Oh Cody Garbrand Oke Nah berarti Next-nya Sebenarnya ini Bobby Green G Miller Kayaknya pertandingan hiburan aja ya Iya Pertandingan para veteran lah Iya Dan Jim Miller ini Ternyata adalah Most UFC Fight Most UFC Fight Dia 46 kali 47 Oh iya 46 1-0 contest 46 kali bertanding Terus dia tuh most wins kan Iya 26 ya 26 Ya iyalah 46 46 main Masa gak menang Gila juga Jadi 26 Jadi banyak lah Soalnya UFC Di sepanyak sejarah UFC loh ini Jim Miller Makanya ini kayak Pertandingan penghargaan Jadi di Istilahnya di Ini kan UFC 300 Ini milestone-nya UFC kan Iya Ya dikasih lah ke Istilahnya pegawai terlama gitu Iya Si Jim Miller Kalau bahasa Lebarannya ini Silaturahmi UFC Iya Karena All Stars tuh mau ngumpul 12 juara Disini 12 juara Jadi ya Bobby Green Jim Miller Skip aja Pertandingan hura-hura ya Jessica Andrade Tapi tadi lu bilang Andrade adalah fakta menarik nih Jessica Andrade ini Mantan juara UFC Strike Quick Wanita kan Oke Dia tuh Menang lawan Rose nama Yunas Itu melalui Kita kan kalau di Pertandingan cewek tuh Kadang Ya brawling-brawling Jarang lah ada ngeliat Yang bener-bener Knockout Brutal Kecuali yang main Si Nunes Atau gak Si F.C.N.Ko gitu kan Nah si Andrade ini pernah Lawan Rose nama Yunas Padahal si Andrade-nya jadi Underdog Itu tuh dengan cara Nge Knockout slam Jadi Dia lagi mau coba take down Biasanya dipager gitu Ditempelin Si Rose tuh sebenernya udah ngamanin Pake ancaman Kimura Jadi kalau sampe Si ini ngangkat Tinggal tangannya ditarik gitu kan Udah siap-siap Kimura Cuma diangkat Diputer Kepala duluan yang jatuh ke bawah Ah Dan waktu si Andrade mau mukul Gak jadi mukul Karena ngeliat si Rose nama Yunas udah Udah gini-gini Oh tuh gue harus liat Seguh banget itu Gue harus liat gitu Cuplikannya di Youtube tuh Iya gitu Brutal itu Brutal Cuman Kejayaannya gak berlangsung lama Setelah itu dia Dirampas Abukin sama siapa ya Sama Satpol PP Jeng Wily apa kalau gak salah Oh langsung Jeng Wily Iya Iya itulah Karma telah membantik Marina Rodriguez ini Tapi lu udah pernah liat Belum-belum Tapi rankingnya ranking Lu liat aja Lo Rodriguez deh Lumayan Sangar juga Physically ya Physically lumayan sangar juga nih Dan ini dua-duanya Brawler Oh berarti akan tampol-tampolan Kayaknya ini Sampai berdarah-darah ya Ini kayaknya bakal seru nih Oke berarti Tapi mau milih Milih gak? Milih aja lah Andrade atau Rodriguez Andrade Gue Andrade kayaknya Lu milih gak kek? Kalo dua Rodriguez Rodriguez ya Gue sesimpel Lebih cantik Enggak Yang ini lebih sangar Rodriguez lebih sangar Enggak Kalau misalkan gue ngeliat Kayaknya dia lebih efisien aja Muay Thai Fighter Yang kekalahannya baru tiga Oh Rekornya lebih cantik ya Iya Rekornya lebih cantik Gila kalau diliat dari perut Perutnya lebih six pack Rodriguez Gila Tapi gak penting Dan rambutnya lebih pendek Rodriguez Padahal Andrade Oh enggak Andrade diikat ya Gak tapi Kalo ngomongin soal six pack Badan berotot gitu Gue baru ada cuplikan Lihat di Youtube gitu sih Di short gitu Gue liat soal Jadi ada Ini gue lupa ceritanya dimana Jadi ada satu Petarung Badannya tuh keker banget Kayak gym Keker gitu Dia tuh nantangin orang Yang biasa bertarung MMA Gue lupa MMA atau apa Tapi badannya gelambir-gelambir gitu Full lemak Ditantangin Gue bisa ngalahin lo gitu kan Tapi ternyata Yang menang adalah Yang badannya full lemak itu Karena dia biasa bertarung Dan biasa dipukulin Sementara yang Binaragawan ini Badannya jadi Tapi gak biasa dipukulin Jadi ototnya tuh Bukan otot yang biasa dipukul Akhirnya kalah Jadi banyak yang komen Don't judge the book by his cover Karena Si yang Binaragawan ini Meremehkan si yang Ah ini mah badannya full lemak Gini mah gue habisin Gue finish cepet nih gitu Soalnya Ini bang Ini menarik juga nih Si Ada youtuber gitu lah Namanya Bradley Martin Martin apa Bodybuilder Terus akhirnya dia podcast Sama si Devin Haini Petinju Oke Si Devin Haini kan badannya Setang-keset Berotot juga Cuma Beratnya tuh setengahnya Dari si Devin Haini Si Devin Haini udah ke aderai Gede banget Si Bradley Martin ini Iya si Bradley Martin Kesel banget gue Yang dia semua orang yang di podcast Kan ditandangin Gimana kalau kita tanding Kalau kita street fight Kira-kira kita bakal menang gak Tapi ngomongin sama professional fighter Iya jadi bener-bener dia ada di Ego Egonya yang dia mikir Kalau badan gede itu selalu menang kali ya Iya Nah Terus si Devin Haini jauhnya pinter Kayak Kita jangan dulu bicara tentang Oh saya bisa gulat Oh saya bisa pukul Bisa gini-gini Kamu biasa gak kena pukul Iya Itu Devin Haini kena banget Jawabannya kayak gitu Soalnya Kayak orang awam Kayak Jangan kan itu kayak Gue latihan taekwondo waktu dulu Kena telak Tendang ke ini aja Ada rasa panik yang kunang-kunang gitu kan Iya Gimana kalau ditinju sama petinju profesional gitu Iya Dan si Devin Haini Gak sama orang Biasa kena pukul Dan Devin Haini kerennya begini Iya mungkin lu bakal nangkap gue Tapi dalam proses lu Mau menangkap gue Lu tuh Pasti bakal kena pukul sama gue Iya Dan gue jamin Ketika lu kena pukulan gue Bertubi-tubi itu Lu gak bakal mau berantem sama gue Lagi Gitu Kayak iya sih Iya makanya kemarin tuh Ada sempat pembahasan juga sih Gue lupa baca dimana ya Sebenernya tuh kan Banyak orang yang sebenernya meragukan Shane O'Malley ini jadi juara Karena Kalau dilihat dari postur tubuh Sebenernya dia kurus kan Maksudnya yang kurus bukan yang kayak Kalau dilihat merah Merah masih Uh Iya Bahkan gue liat cuplikannya tuh Di Youtube tuh Yang dia latihan sama host cewek Host cewek dikunci sama dia Maksudnya kan kelihatan badannya tuh Fighter banget gitu Isra Makachev Justin Poirier Kayak Pereira Maksudnya kelihatan Nah kan kalau Shane O'Malley Kayak cungkring gitu kan Tapi kok dia bisa Punya power segitu gilanya Terus dipukulin Chito Ferang Gak jatuh-jatuh gitu Mungkin ya kembali lagi soal itu Shane O'Malley mungkin Ototnya udah biasa dipukulin orang Iya Dia itu dulu sebelum UFC tuh 14 ya 14 amateur fighters ya Eh 14 14 amateur fights 14 amateur fights tuh Itungannya udah banyak banget Sebelum dia masuk pro ya Dia 14 kali Dan ini Karena bahas Shane O'Malley yang amateur fight Dia dari amateur fight itu udah sama si Tim Welch Makanya gue Iya pelatihnya Makanya gue ngerasa Tim Welch ini salah satu coach yang perlu disorot di tahun ini Karena gue seneng tuh ngeliat coach yang private Kayak si siapa pelatihnya Justin Gagey tuh Pelatihnya Justin Gagey Trevor Whitman Gue ngafal Iya jadi si Trevor Whitman tuh kan muridnya cuma tiga Ross nama Yunas Kamaru Usman sama Justin Gagey Nah si Tim Welch juga gitu Cuma Shane O'Malley doang pelatih dia Murid dia gitu Jadi bukan pelatih-pelatih gym Jadi lebih personal Dan yang keren tuh Kita kan biasanya kalo ketemu coach dan pelatih tuh Coach dan murid tuh yang Coachnya udah berapa puluh tahun Muridnya masih muda gitu kan Nah ini gak Cuma jarak berapa tahun gitu Jadi kita temen banget Tim Welch ini Iya cuman Si Dan apalagi si Tim Welch sih mantan fighter Factor MMA juga Cuma rekordnya Kalo ngelasin 0-3 atau 1-3 gitu Lah Tapi ya gitulah Oh tapi dia tuh bisa Iya Coachnya pinter Otaknya yang pinter Jadi gak mesti pelatih tuh harus yang Fighter undefeated Gak mesti Karena terkadang ada Orang yang IQ nya jalan Cuma Raganya gak mendukung gitu Makanya dia mungkin translate itu ke Shane O'Malley Makanya Shane O'Malley yang rekordnya Tak terkalahkan Terus Juara dunia Bisa percaya gitu sama si Tim Welch Dan emang si Tim Welch juga Menurut gue pelatih yang make sense Karena Contoh yang kemarin Di ronde keempat Menuju ronde kelima Dia bilang Udah lu udah menang 4-0 Jangan ambil resiko Gitu kan Gak usah paksain Kenoko Cito Dia gak akan mungkin kalah gitu Dia realistis Terus kemarin Interview sama Ariel Helwani Dia memang fighting Dia bilang kayak gini Iya kita lagi persiapan Lawan Mereb Dalisvili Karena Mereb Dalisvili ini Fighter yang Sangat mengerikan Semua orang yang punya 10 winning streak Itu tuh punya mental yang mengerikan Tambah lagi Kardio dia yang Freakishly gitu Bener-bener Kayak gak masuk akal nih kardionya gitu Jadi dia bilang Ada cara kami untuk menang Tapi ada juga cara kami buat kalah Nah Di masa sekarang Jarang ada coach yang Mungkin di Di camp dia Terus terang sama atletnya Tapi Di depan media dia bilang Wah gak atlet gue pasti menang Gini 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 Nah City Wills tuh yang Realistis gitu Gue suka tuh coach yang kayak gitu Yang Dia humble gitu Enggak atlet gue pasti menang Ini Sean Omele bakal nemu Semua snipe dagunya gitu Realistis kayak gitu Makanya keren kalo kata gue Kalo gue mah coach yang terbaik tuh Itu Abdul Munagamanab Siapa? Oh Abdul Manab Nurmagomedov Abdul Manab Nurmagomedov Kenapa itu? Bapaknya ini Bapaknya Habib Oh Dan pelatih Islam juga dong Pelatih Islam juga Pelatih Islam Pelatih Umar Pelatih Tagir Banyak banget Semua factor dagestan Yang bahkan Habib Dan Islam pun Dijatohin Sama dia Dan mereka berdua gak pernah Bisa ngejatohin Sejago itu Keren juga ya Tapi memang kalo Apa namanya Pelatih tuh Memang di Sewak bola juga ada Beberapa Kalo di game Dia gak bagus Tapi jadi pelatih Brilliant Sampai Ada bercandanya tuh Sampai akhirnya Zidane datang Zidane kan jago Di lapangan Jago pelatih Tapi Komener banyak lagi Zidane mau dikasih Pemain superstar semua Di Real Madrid Gini-gini Kan kalo istilah di American Football ini bang Coach Don't play Jadi Kalo pelatih gak mesti Yang harus dia mantan Atlet Tak terkalahkan Gini-gini Tony Ferguson Bisa gak jadi pelatih Bagus Gak bisa ya Muridnya gak ngerti Maksud si Tony Apaan Iya juga ya Mungkin ini Buat pelatih Ini sih Kalo misalkan Tim-tim Amerika Atau Inggris Dikasih Alex Pereira Itu bagus Ngerti Cuma ngomong Cama-cama Ngerti Ngerti Butuh translator terus Nah Udah itu tadi Andrade Redugas Ini ada Jalin Turner Sama Moicano Sebenernya ini Dibilang pertandingan hiburan Juga gak Karena Moicano Kan lagi di prospek Lagi namanya Lagi gede ya Jadi ini butuh Biar naik peringkatnya Tujuannya pertandingan ini Mungkin Moicano bisa membuktikan gak Kalo dia bisa Dijajaran 10 besar Itu aja kan Iya Karena si Moicano Ini nih Yang perlu dipelajari Sama faktor-faktor Brazil yang lain Belajar bahasa Inggris lah Si Moicano nih Belajar bahasa Inggris Sampai Punya channel Youtube sendiri Dia kan Ngajarin bahasa Inggris Gak Kira-kira channel Youtube Ngajarin orang Brazil Dia personanya agak lucu gitu Dia pertama terkenal Itu waktu UFC keberapa Terus dia bilang Ya dia nuntut-nuntut inilah Nuntut-nuntut Performance of the night Dia bilang Roicano Want money Gitu-gitu Terus akhirnya terkenal Terus kata-kata itu Di branding Jadiin kaos Terus dia mikir Lumayan nih Terus dia mulai Perdalami belajar bahasa Inggris Dia bikin channel Youtube Terus sekarang jadi panelist Di UFC Youtube-nya aja Namanya Money Meccano Iya Money Meccano Jadi udah jadi Inilah dia Trademark dia gitu Iya-iya Cuman Ini jago gak sih Terakhir Pengujian dia adalah Kemarin lawan Drew Dober Pemilik knockout terbanyak Di UFC Oke Terus Nah Money Meccano Sebagai orang yang Sepanjang karirnya Gak pernah menang knockout Dia kan Submisi artis Menang Tapi decision Cuman Ya Jago juga gitu Bisa menang Nah sekarang pengujian Sebenarnya bisa gak masuk top 10 Oke Lawannya Jalinturner ya Jalinturner juga Abis kalah kan ya Iya dari Dan Hooker Cuman kalahnya juga 50-50 sebenarnya Ya apa decision ya Split ya Split Oke berarti lu megang Moicano Gue berharap Moicano Lu berharap Moicano juga Gak Sejauh ini Kalo gue gak tau sih Gue belum tau nih Ini dua-duanya masih asing kalo gue Tapi mungkin gue Jalinturner Kalo gue Mungkin Jalinturner Karena sesimpel Apa ya Gak tau sih Namanya selalu terdengar soalnya Kalo di gue Jalinturner Jalinturner emang populer Karena masih jajaran 10 besar Cuman memang Kalama Dan Hooker tadi Gue akhirnya meragukan Jalinturner aja sekarang Karena kalama Dan Hooker Gitu Ya udah jadi Moicano mungkin Kalo menang secara storyline Lebih oke lah Kalo gue ya Nah ini Ini gue gak tau nih Sodik Yusuf Diago Lopes Siapa? Kalo Sodik Yusuf Seneng-senengen aja Kalo Sodik Yusuf tuh Oh ini prelims Kita masuk prelims Kalau Sodik Yusuf nih Veteran Tapi yang justru disorot Sama fansnya meme sekarang Itu Diago Lopes Dia pun main bola bukan ya? Bukan Diago Lopes nih Dia tuh Sebelumnya Pelatih Pelatihnya siapa ya dia tuh? Hah pelatih? Iya sebelumnya dia di corner main aja Terus akhirnya tanding Debut dia Adalah short notice Lawan Mofsar FLOF Dan bisa dibilang Ada beberapa ronde Yang dia hampir menang gitu Lawan FLOF? Iya lawan FLOF Anjir Terus kayak Ini dia apa saja Debutnya ini Karena setelah debut itu Dia bantai terus Lawan-lawan selanjutnya Gitu Nah Kalo dia bisa bantai juga Sodik Yusuf Dapet deh dia ranking 13 Di Fedor Lumayan lagi Lumayan Berarti dia Muda Masih muda ya Diego Lopes Udah tua bro Diego Lopes itu Diego Lopes? Iya Dia 81 kelahiran Anjir Oh sorry sorry Keeper Keeper Ini Diego Lopes Keeper Spanyol Kan gue udah bilang kan Main bola Nama-nama Diego Lopes tuh pasaran banget ya Iya Tapi ini Lopes nya pake S Lopes Pake S Oh ini pake Z Oh jadi Diego Lopes ini lagi di Prospek ya Tapi ngomongin soal itu ya Soal apa Corner ya Gue kemarin lagi liat Di semua UFC ini Cuma Charles Olivera Yang setiap corner ditosin sama dia Corner musuh Oh iya Oh iya Dia selalu Terus komennya Komen orang kayak gini Because we are opponents Not enemies Dia bilang kayak gitu Jadi ditosin Justin Gage Ditosin Iya keren banget ya Cuma dia doang tuh Makanya Charles Olivera tuh Aduh title reignnya bener-bener Kisah terbaik di UFC tuh Karena Bayangin Lu orang Brazil Gak bisa bahasa Inggris Tanding di Arizona Tempat kelahiran Justin Gage Tapi satu arena semuanya Charles 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 Segitu star powernya dia gitu Segitu Ya keren lah Dia Ada orang Kayak Apa Colby Covington Bikin peran gitu kan Iya Dia jadi diri sendiri Gak bisa bahasa Inggris aja Udah secinta itu Fans Fans emang Memang Sekeren itu dia Cuma Olivera tuh Ditos-tosin Wah gila Keren banget Nah itu udah rilis Ilaturahmi tuh Makanya nanti dia kan main Coba tuh next episode Kita bahas Olivera ya Udah Nah ini kenapa nih Dok katanya lu mau bahas Yang woman sebantam weight ini Yang Holly Holmes Sama Kayla Harrison Kayla Harrison lagi diomongin banget ya Kayla Harrison tuh Dia tuh mantan atlet olimpik judo Dua kali Dan dia satu manajemen sama Habib Henry Cehudo Sama ini-ini lah Dia tuh Dulu tuh bener-bener ditungguin masuk ke UFC Cuma waktu itu dia masih berkarir di PFL Masih terkendala kontrak lah Terus Waktu itu sempat diisukan bakal ada dream match Si Amanda Nunes versus Kayla Harrison Siapa perempuan terkuat di bumi gitu kan Cuma waktu itu si Amanda Nunes kalah secara mengagetkan Dari si Siapa? Siapa? Yang Ronda Rossi Enggak Ronda Rossi udah tahun kapan bang Ada lah itu Terus dia kalah Terus si Si Kayla Harrison juga Kalah di PFL gitu kan Sebagai Satu pertandingan sebelum farewell fightnya lah Nah Pamornya agak turun Cuma akhirnya Kontraknya selesai Terus sekarang dia masuk UFC Nah Lawannya adalah Holly Holmes Holly Holmes nih Sempet jadi ikon MMA dunia Karena Dia nge-KO-in Ronda Rossi Yang waktu itu tampak tidak terkalahkan Dulu tuh Ronda Rossi bener-bener dipuja-puja bang Sampai Mau diaduin tinju sama Floyd Mayweather Saking orang mikirnya Oh ini perempuan bener-bener terkuat di dunia lah Tanding sama Holly Holmes Ditendang Habis karirnya disitu Langsung pensiun Setelah pertandingan selawan-selawan Nunes Nah Cuman Holly Holmes nih umurnya udah 42 sekarang Anjir lebih tua dari Wonder Boy Iya lebih tua dari Wonder Boy Makanya ketika Ketika UFC melihat ada Bintang yang umurnya udah tua Apa yang UFC lakukan Ya dijadiin batu loncatan lah Untuk prospeknya Iya Nah ini Kyla Harrison bakal Soalnya muda ya Kyla Harrison Semoga aja gak Gak parah-parah banget Kasian 42 Nger Gak sopan juga Takutnya Prematik Prematik Gak elit banget Penyakit atlet Prematik Menopos Menopos ya Kasiannya dia Berarti itu ya Kyla Harrison tuh Selewat gitu aja Nah ini dua pembahasan terakhir kita Yang cukup di spotlight Di prelims ini adalah Aljamain Sterling Calvin Qatar Nama Jiri Prohaska Sama Alexander Rakic Nah ini kita bahas Calvin Qatar Aljamain Sterling Ini Aljamain Sterling ini berarti Pertandingan kedua ya Kedua Debut Oh iya enggak sorry Ya ini debut Aljamain Sterling Pindah akhirnya Dari sebelumnya Di Bantam Sekarang ke Fader Karena akhirnya menghindari Shano Melly kan Ya udah akhirnya ini Ini debut pertama Nah untuk Pembahasan debut ini Menurut Gak dulu deh berarti Menurut lu Gak Aljamain Sterling ini Di debut ini bersinar Atau flop nih Kalau menurut gue sih Tetap lagi Dia bakal berada di posisi Yang dia belum nyaman Jadi harus adaptasi dulu nih Dia bakal ketemu Sama Apa Petarung yang lebih Lebih besar Ya Fader kan Lebih berat Lebih berat Lebih kuat lagi Kayak gitu Dan ditambah lagi nih Ini Calvin Qatar Ya emang orang bakal Nginget dia sebagai orang yang Pernah dibully sama Max Holloway Sorry Sterling tuh ngindarin merah Iya Kok ngindarin Sean O'Malley sih Ngindarin merah Sorry sorry Terus terus Iya iya Orang menginget Calvin Qatar Sebagai orang yang pernah dibully Sean O'Malley kan Yang I'm the best boxer itu Tapi kalau misalkan lu liat Calvin Qatar Meskipun dia on and off Dia Offensive powernya lumayan mengerikan loh Tangannya tuh bagus Oh gitu ya Terus terus Tangannya si Calvin Qatar Nah makanya kalau misalkan Sterling Bisa Apa Kalau misalkan Sterling tuh Dia PRnya dua Satu dia harus adjust Stand up fight Stand up fight Enggak Adjust untuk berada di kelas yang baru Dan yang kedua Dia harus bisa Melawan orang dengan Offensive capabilities yang bagus Iya iya dan Jamin Sterling ini Submisi kan Termasuk ini ya Iya kan Maksudnya kalau tadi Berarti kalau dari penjelasannya G Qatar ini Stand up fight Iya bener Melawan submission artis lah ya Iya iya Oke berarti PRnya adalah Selain adjustment soal Naik berat badan tadi G ya Dan berarti adjustmentnya juga Dia harus bisa bertahan Di stand up fight Karena Kalau kita liat Pertandingan Lawan Sean O'Malley Jadi sebenernya Hitungannya kalah stand up fight kan Itu kan Iya kalah stand up fight Oke 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 Nah kalau Gue tuh ngeliat Calvin Cutter emang dia Pemilik tinju Apa Boxer terbaik juga lah Cuman Kalah baik sama Max Holloway Jadi kan dia Bercandaan terus Jadi mem yang Mukanya dihancurin kan Tapi Kita gak boleh lupa Kalau dia adalah Orang yang menghentikan Hypenya Giga Cikadze Jadi dulu sebelum Topurya Ada ancaman yang disorot Georgia juga Namanya Giga Cikadze Finishing move nya tuh Namanya Giga Kick Soalnya dia Kayak atlet Taekwondo gitu Tendangannya brutal-brutal semua Nah Giga Kick Udah kayak Yuga Medan Kick Apa Yuga Sumateran Episode OG Itu ada Amat Andovi kan Ada Amat Andovi Iya Amat Andovi Episode OG Nah Si Giga Cikadze Undefeated Udah keren-keren Udah ngomong Dia pengen ngalahin Volkanovsi Ngalahin Holloway Dihentiinnya sama Calvin Katar Gitu Nah Cuman yang gue liat adalah Calvin Katar ini Output puncher gitu Bukan sniper kayak Sean Omeli yang sekali Tinju tidur Iya Gue ngeliat Si Sterling Bisa kena pukul 1,2,3 Nempel takdownnya Karena kalau Sterling kan Tipenya kalau udah nempel takdown Udah sekakmat Itu yang dihindarin Sama Sean Omeli dulu kan Makanya atur jarak-atur jarak Setelah situnya Ngeflop Baru tembak Nah Gue gak ngeliat Si Calvin Katar punya senjata itu Jadi gue ngerasa Debut Sterling Defender Wake Akan manis Karena abis itu Sterling akan melawan Abu Dhabi Dan juga Dubai Tapi Sterling Katar Tapi ini Sterling Geng itu kan saya ngejok Gimana gimana Sorry ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Abu Dhabi Sterling Abu Dhabi Katar 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 Maafkan saya Bagus Lanjut Gepang buka silahkan Tapi kembali lagi Sterling itu Biasanya itu dia nge-shoot Atau nge-take down Orang yang Sepantaran Sekarang dia bakal melawan Orang yang Powernya lebih Lebih berat Dan powernya lebih gede Lagi Tapi lu bagian siapa Kalau gue Calvin Katar Oh gitu Kenapa? Soalnya Kalau mau ke Abu Dhabi Gue udah bisa tembakannya Dari ekspresi Sudah saya Tadi udah di-skip Karena itu Karena gue pengen liat Gue suka banget Yang volume pancer Sean Strickland gitu dong Sean Strickland Iya Terus Si Next Holloway Gue suka aja gitu Matt Dias Nick Dias Iya Yang kombo-kombo gitu Tapi jangan salah Gue yang one hit puncher gitu Kayak Sean O'Malley Topuria McGregor One hit puncher kan Topuria Topuria itu Topuria Untungannya one hit puncher gak dong? Berarti One hit puncher kan Sniper atau bukan ya? Iya Dia volume striker Cuma volumenya gede juga Iya Bingung kan Dia kan output kan Main output Tapi ya kenceng juga Kalo duplesi Sniper Duplesi Brawler aja dia Oh iya Brawler aja Oke berarti Oh ini menarik nih Ini menarik nih ya Iya Berarti Calvin Katar Lu pegang Kalo Calvin Katar Kalo gue Kalo lu Sterling Kenapa? Iya dia Beda mental seorang juara Dia mantan juara Jadi gue ngerasa Dan Kemarin di Di upload sama ESPN MMA Yang dia ngeragdol Ngeragdol Ini Jamahal Hill Itu beda berapa tingkat Weightnya Tapi bisa digulatin gitu Siap Sterling? Iya si Sterling Oh Apa cuplikan latihan Apa pertandingan? Cuplikan latihan Oh tapi diangkat Si Hill Gak diangkat Cuma dibikin Gak bisa berdiri aja Jadi Pas dia mau berdiri Shot control Gitu Gitu lah Oke Kalo menurut gue Sterling lawan Calvin Katar Menurut gue nih Tiga ronde Knockout Jadi emang tiga ronde kan? Tiga ronde Oh knockout lu Gak Kalo gue knockout Tiga ronde Sterling bakal di knockout Decision Decision Ampe 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 ini ya Ampe gue menang Kemah bayar gue 1 juta Tapi kalo misalnya lo menang Kemah bayar lo 1 juta Oke deal Itu untuk saya yang rugi dong Kalo begitu Saya yang rugi dong Saya yang keluar duit Win-win solution Gue setuju Kan dibilang Katanya Judi itu gak boleh Karena itu Merugikan Kita gak ada yang merugikan Jadi kira haruhan Gue gak ngerugin lu Iya Merugikan saya Jadi tetep saya Lu kan gak ikutan judi mal Iya Lu kan gak ikutan judi Oke 750 ribu Jadi berkurang Oke berarti itu Calvin Katar Sama Aljamain Sterling ya Berarti kalian komen aja Di bawah kira-kira siapa Sama ini terakhir Ya itu adalah Sebelum nanti episode selanjutnya Kita baru bahas main eventnya Karena main event Ini gak cukup Satu episode doang ya Teman-teman Supaya lebih detail aja UFC 300 ini Tapi yang jelas adalah Pertandingan prelims terakhirnya Ini ditutup oleh Seorang Yiri Prohaska Dan juga Rakic Nah ini pertandingan ini tuh Kalau menurut prediksi orang Ini yang paling ditunggu-tunggu Di prelim sebenernya Prohaska sama Rakic ini Tapi kalau lu pribadi dong Kalau lu dong Megang Prohaska atau Rakic Jujur Ini nih Rakic ini penuh tanda tanya Sebenernya Karena sepanjang karirnya Kita bisa Quote-enquote Dia nih undefeated Kenapa? Karena kekalahan pertanyaan Lama Volkan Osdemir Itu tuh bener-bener debatable lah Sampai si Osdemir aja kaget Dia menang gitu kan Iya Itu kekalahan pertama Si Rakic Si Rakic Dan setelah itu Waktu dia lawan Jan Blachowicz Ada insiden gila gitu Jadi Dia ngelangkah mundur Terus ACL-nya robek Iya Jadi kayak dia Sebenernya belum pernah dikalahkan Di sisi lain Si Yiri Prohaska Dia baru kalah Lawan Alex Pehera gitu Cuman ya Dari Dari tinju kiri kematiannya Pehera kan Jadi gue ngerasa Kalo adu-adu Kuat-kuatan Masih lebih kuat Yiri Prohaska lah Apalagi dia pernah ngerasain Jadi juara Beda mental champion Tapi Yiri Alexander Rakic itu Mbak Adin gede banget loh bro Asli Dia 6,5 Kaki Dia gede banget sih Dan Yiri Prohaska ini Baru kalah kan Jadi mungkin secara mental Gak akan ada pengaruh nih Kalo sama Pehera nih Gak karena Nah itu juga jadi pertanyaan Ini Dia Merasakan kekalahan lagi Setelah Strik berapa ya Kalo digabung dari promotor lama Ada kali belasan Sampai 13 kali Tak terkalahkan Terus kalah dari Pehera Nah bisa juga Ngaruh ke mental Cuman Tetep dulu Yiri Prohaska Yiri Prohaska Kalo dia Tony Ferguson versi Like heavyweight Kalo gue Alasan gue tuh Petty banget Alasan gue Bener-bener Remeh banget Gue Alexander Rakic Karena gue tau Andovida Lopez itu Suka banget melalui di Prohaska Anjing Gara-gara Gue pengen banget Pas Yiri Prohaska kalah Langsung gue telpon Andovie Kalahkan Kalahkan lo Apa? Lu kalah Ajak bang Ajak bang nonton UFC 300 Udah gitu doang gue Coba nanti gue bilang deh ya Soalnya UFC berarti dari jam 8 paginya aja udah stuck banget Dari jam 5.30 bang Early prelim Dari 5.30 itu Stop Ampe jam 12 Andovie gak bisa bangun pagi Andovie tuh manusia siang Pemalas dia Dia tuh pemalas Pemalasnya bukan nocturnal Makanya karirnya gitu-gitu aja Kemarin keren loh bang Happy Crap Happy Crap sama ini ya bagus Masih Andovie pas nonton video Dia kayak Oh Oke oke Banyak yang request juga Andovie datangin lagi dong bang Selanjutnya lewat di Fyp gue A.A.Show itu A.A.Show Sama kemarin dia bikin polarisasi Polarisasi Musical juga bagus Gue belum nonton lagi Eh gue gak nonton lagi Sama saya juga Orang-orang bilang bagus Bagus Makanya jadi Andovie mantap Andovie tuh jeleknya cuma Dia Dia Kalo prediksi aja Iya Kalo prediksi jelek Kalo lainnya tuh bagus Prediksi dong dia jelek Makanya kita tunggu nanti Andovie Jangan-jangan Pilpres kemarin dia merediksi juga Enggak Dia enggak Gak tau Siapa ya Kayaknya dia Pilpres Prabowo Pilpres ini dia Dia pilihnya Joe Biden Kalo gak salah Bagus Iya Joe Biden Ada jokesnya tuh Yang orang Itali Joe Biden udah mulai pelupa Kan Alzheimer apa Joe Biden Jadi ada TV Itali Dia bercandain Joe Biden Jadi Joe Biden Misalkan Tempat mimbar Dia ngomongnya disini Dia jalan keterusan Papa mimbarnya disini Orang Itali Bikin Joe Biden Jadi Joe Biden dia udah ketuaan Katanya denger-dengar Udah Alzheimer Gitu-gitu Bercandanya Ada parah Dia Joe Biden tuh pernah Habis pidato Pas keluar gitu Kan orang misalkan Masuk dari kiri Keluar ke kanan kan Dia keluar Dia kesasar Jadi dia Nah iya gitu-gitu Joe Biden aneh banget Video pedofilnya banyak Banyak Itu kalo bicara Konspirasi-konspirasi Gue kan banyak Banyak ini ya Baca-baca ya Kacau juga sih Joe Biden Bener dia emang ketuaan Gak mungkin lah Orang setua itu Mimpin suatu negara yang adidaya Pasti ada yang ngontrol lah Di atas Iya makanya Para wahyudi-wahyudi Itulah yang ngontrol Donald Trump nih Wahyudi Semoga Donald Trump yang menang Nanti kan Donald Trump Mau ini lagi Kita kenapa jadi Tersesat Amerika Ini kagak Andovic Ini kagak Andovic Iya tapi gak apa-apa Berarti Prelim berarti Dari 5.30 Kalian tuh harus stand by UFC 300 Karena stuck banget Kalo kata Mola Ini adalah silaturahmi UFC 300 Karena superstar Allstar Semua ngumpul semua Tapi karena Minggu depan kita sudah Lebaran Saya selaku host Mengucapkan Minha Aydin Orva Izin Mohon maaf lahir dan batin Selamat lebaran Selamat mudik Teman-teman Nanti episode selanjutnya Kita akan bahas Main eventnya Karena main eventnya Seru banget Karena itu Berarti kan Jumat depan tayang Jumat depan Berarti Hamin 2 Bener ya Hamin 2 Berarti kan Minggu ya Minggu pagi kan Hamin 2 UFC 300 Karena ini kita Di main event ini Kita akan Bener-bener Detail Untuk bahas main event Karena ini seru banget Cuman memang kemarin Kita sempat ada Kita ada yang nanya Grup Telegram juga Sebenernya ada Nanti Habis episode ini Gue kasih link deh Supaya gabung Dan ada yang request Sebenernya mereka mau dateng juga Do ya G ya Ada yang mau dateng Cuman yang gak tau Kalian Kalo menurut kalian deh Komen aja di bawah deh Kira-kira kalo ada netizen yang mau dateng kesini Dikasih aja Ruang atau engga Komen aja deh Mending gitu deh Kayaknya sih Karena ada yang request Mau dateng Boleh dateng gak bang Tapi nanti kita coba deh Kita coba ya Karena Biasanya kita di live podcast Begitu Cuman nanti kita coba Komen aja di bawah Kira-kira perlu gak ada netizen dateng Kesini Ya paling kalo ada yang dateng Kita tanya-tanya Fighter favorit Mungkin kalo lagi gak ada Ini aja ya Gak ada Apa namanya Gak ada pertandingan Yang pasti bakal kita Prioritasi itu adalah Perempuan Sekali lagi perempuan Batak Trus Kristen Lu Katolik apa Protestan? Kristen bang Oh Kristen tuh Protestan Oke Berarti Kristen Apa? AKBP HKBP Ya jadi Buat kalian yang merasa Batak Dan juga merasa Kristen Boleh dateng kesini Gak harus ngerti UFC Karena mungkin satu episode itu Kita blinded Jadi nanti Sardo ditutup matanya Segmen baru Sardo ditutup matanya Sardo ditutup matanya Habis itu Ceweknya juga ditutup matanya Gue sama G Cerdas-cermat UFC Siapa Hamos wins Terus habis itu Tinggal dibuka Kayaknya Sardo dong yang menang Cuma Buat kalian komen aja Kira-kira Netizen Perlu dateng atau gak Sama nanti di episode selanjutnya Kita bahas UFC 300 So Selamat Lebaran Selamat Mudik Gue mau ngucapin Selamat Lebaran Selamat Mudik Iya Minal Aiden Walfaizin Mohon maafin batin Kalau misalkan ada salah Mau di maafin Kalau ada utang Tuhan dikasin Udah itu aja Sardo ada yang mau diucapkan Untuk Minal Aiden Walfaizin Mohon maafin Mohon maafin Selamat berlibur Iya Selamat Sebenernya gak libur juga sih Gak liburin Iya Ini mau libur panjang Cuti-cuti Ajun-cuti Kalau gak libur Ajun-cuti Libur lah Maksudnya libur Oke Thank you udah Iya bener Sebenernya dia bener Thank you udah nonton episode kali ini Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Kita bahas UFC 300 Sampai ketemu